Kali ini sang Raja Air harus takluk pada si macan tutul. Jika sebelumnya si Raja Air tak mampu dikalahkan oleh para singa, walaupun satu lawan empat tidak dengan macan tutul, macan tutul sendiri melawan buaya sang buaya tak mampu berkutik. Kudanil yang memiliki tubuh lebih besar dari buaya pun tak mampu mengalahkan buaya yang memiliki gigi tajam dan kulit yang teramat keras dan ekor yang berduri. Di hadapan macan tutul buaya tak bisa berkutik, macan tutul tak terkalahkan walaupun buaya memiliki kulit yang keras, sang macan tutul bisa mengalahkannya tanpa perlu waktu lama. Dengan kekuatan cengkraman kuat dari macan tutul dan gigitan yang tepat di bagian leher buaya, maka buaya tak bisa melawan macan tutul itu. Akhirnya buaya pun menjadi santapan nikmat bagi macan tutul.